Sangkaian Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2022, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kembali memberikan anugerah Kawistara. Tahun ini ada tiga kategori utama yang diberikan oleh Balai Bahasa Jawa Barat, yakni anugerah Kawistara untuk kategori bahasa dan di bidang pemerintah daerah, kategori bahasa media masa daring dan kategori sastra untuk buku kumpulan puisi. Ajang ini pertama kali digagas tahun 2014, sempat terhenti karena berbagai sebab dan tahun ini kembali digelar. Tujuan digelarnya kegiatan ini ialah memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan strategi di Jabar, baik instansi atau lembaga, komunitas maupun perorangan yang berkomitmen dalam pemartabatan bahasa Indonesia dan apresiasi sastra. Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai kalangan, baik itu dari instansi pemerintahan, tokoh-tokoh yang berkecimpungan dalam bidang sastra serta pejabat dinas-dinas lainnya di Jawa Barat. Sebelum pembacaan Peraih Anugrah Kawistara 2022, tampil beberapa pemenang festival Tunas Ibu menghibur para hadirin. Peraih Anugrah Kawistara untuk kategori bahasa di bidang pemerintah daerah diraih oleh Kabupaten Pangandaran. Kategori Bahasa Media Masa Daring diraih oleh PikiranRakyat.com Dan kategori sastra untuk buku kumpulan puisi dengan judul Di Tepi Rawi, karya Lutfi Mardiansyah. Selamat datang di Tepi Rawi, Lutfi Mardiansyah. Kategori Pemerintah Daerah, kategori Media Masa Daring, dan kategori sastra, buku kumpulan puisi. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang dapat membukung semangat bagi keempat pemerintah daerah, lalu media masa. Potensi untuk menjadi kacau apalagi dalam penggunaan bahasa itu juga semakin besar. Maka dari itu harapan kami, Bapak Ibu sekalian, bisa lebih sering lagi menegur kami, menegur para pegian media dari seumpama ada kekeliruan dalam penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Kami memaknai penghargaan ini sebagai pengingat, sekaligus juga sebagai tamparan sebetulnya. Agar kami tidak melenceng ke sana kemari dan tetap teguh, memegang amanah untuk menjaga agar bahasa Indonesia tetap berpartaban. Karena memang lagi-lagi, jika bahasanya kacau, informasi yang sampai ke masyarakat pun akan semakin kacau, termasuk tingkat ketaksaan. Jika informasi yang sampai ke masyarakat kacau, bisa dimangnai macam-macam. Terlebih lagi, musuh media saat ini adalah hoax atau berita justa. Saya selalu mengatakan, kalian bekerja saja. Ya, kepada teman-teman, saya kira seperti itu. Nah, mengenai cara berpikir kita berkait dengan bahasa Indonesia yang harus tentu kita tempatkan sebagai bahasa persatuan. Di kami ini ada dua suku yang, ada dua bahasa, dua suku, Sunda dan Jawa. Di baratnya, ke arah barat ada 4 atau 6 kacamatan, itu banyak Sundanya. Di yang patisnya Maro, ada yang Sunda, ada yang Jawa. Saya kira itu satu. Yang kedua, kami kedatangan tamu setiap tahun hampir 5 juta orang. Kultur bahasa yang berbeda salah satunya adalah untuk agar menjadi pemersatu dari semua itu adalah pakai bahasa Indonesia. Jadi secara ideologis, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang tentu harus kita kembangkan. Sekarang mungkin meningkatkan kegiatan karena kita yakin pandemi memang belum berakhir, tapi sudah kelihatan melandai. Dan kami akan mengajak komunitas-komunitas di seluruh Indonesia bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan untuk pemartabatan bahasa negara dan juga pelestarian bahasa dan sasra daerah. Kami tentu saja tidak akan pernah bisa bekerja tanpa dukungan dari pemerintah daerah, tanpa dukungan dari komunitas, tanpa dukungan dari perorangan, dan juga tanpa dukungan dari instansi non-pemerintah. Ya, Kewistawara ini adalah salah satu program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 2022. Kewistawara ini adalah di mana kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada lembaga, instansi, dan perorangan untuk yang berkomitmen dalam pelaksanaan atau penguatan kebahasan kesastraan di daerah dan bagaimana mengapresiasi sastra itu sendiri. Nah, anugerah Kewistara 2022 ini adalah memang setiap tahun, insya Allah setiap tahun dilaksanakan. Sejak 2014, namun terhenti sejak 2018 sampai 2020. Di 2022, Alhamdulillah kita mulai, dan insya Allah acara ini akan tetap dipertahankan pada tahun-tahun berhigukannya, dimana di sini sebagai apresiasi kami, komitmen kami dalam memberikan penghargaan kepada para lembaga, instansi, dan perorangan dalam hal penguatan kebahasan dan kesastraannya. Para penampil unjuk kebolehan dengan berbagai kreativitas yang mereka miliki. Selain pemenang festival, tunas ibu beberapa maestro turut tampil seperti Iman Soleh, Dian Hendrayana, dan komunitas Majelis Sastra Bandung. Pada kesempatan yang sama, Balai Bahasa Jabar memberikan penghargaan untuk pengutamaan bahasa di ruang publik diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran. Penghargaan pemartabatan bahasa negara dalam ranah hukum kepada Kepolisian Resor Metro Bekasi, Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.